Kakak aku paling pertama bilang, bisa Joko nyanyi kak? Atau hanya sekedar menudah perpisahan Eh, bukan podcast, tapi cerita lepas Nice people, alright Kali ini saya berada di Taman Pakui, sayang, Kota Makassar Indah sekali, sejuk sekali, suasana di Kota Makassar ini, di taman ini Dan yang paling membuat saya udaranya lebih sejuk dan lebih segar Karena di samping saya ada Kak Kales Hai, wupu Gimana kabar Kak Kales? Alhamdulillah baik, baik, baik Sorry Kak Kales, kita ngobrolnya di luar Gak apa-apa, gak apa-apa Di odor, lagi menunggu juga detik-detik berbuka puasa Iya, betul Dan ini, kenapa bikin outdoor Kak Kales? Karena supaya lebih mudah, lebih asik, lebih enjoy aja Kak Kales Iya, betul-betul-betul Lebih nyaman sih, kayak gini Lebih nyaman kan? Enak-enak, enak Asik-asik Asik Asik Tapi ngomong-ngomong soal enak-enak Asik Tidak ada kalau lebih enak itu suaranya Kak Kales Di band Paradipe Jadi ini teman saya Saya idolakan juga beberapa kali Saya panggil di event saya Kak Kales Iya, betul Seorang anak muda Cewek Berkari dalam dunia industri entertainment Dan sudah mengeluarkan album Insya Allah abis lebaran Abis lebaran Abis lebaran albumnya Tapi single-singlenya sudah bisa kita nikmati di Youtube juga Saya nonton video klipnya Asik Makasih loh Kak Dan Kak Kales gimana Kak Kales? Selama pandemi Kurang job? Pastinya kurang Kak Pastinya Sangat pasti Cuman kalau bisa dibilang Selama pandemi kemarin Lebih produktif aja kerja album gitu Dari Ada beberapa hal-hal yang belum bisa terselesaikan di tahun kemarin Bisa kayak Secepatnya diselesaikan itu Karena ada waktu Maksudnya kayak Banyak waktu luang gitu Kak Atau selama pandemi Kayak gak bisa kemana-mana Kayak gini-gini Jadi Di rumah lebih bisa mengerjakan sesuatu Kayak Yang dari teman-temannya Alice kan Yang di Paradivia Kayak Menyelesaikan aransimen lagu Terus Mengerjakan Projekan-projekan yang Kemarin tertunda gitu Kemarin tertunda Dan di momen pandemi bisa diselesaikan satu per satu Iya bisa diselesaikan satu per satu Materi-materi lagunya Begitu ceritanya Kak Kales Ini kan kau seorang cewek Alice Iya cewek Cewek kan Saya cowok Oke 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 Berkarya Di suasana yang seperti ini Di tengah-tengah yang menurut orang sebagian bahwa ekonomi lagi susah Ya kan kita tidak ngomongin ke sana Itu agak berat itu Bicara itu Waduh Oke oke Saya itu Alice ya Saya kan punya komunitas Komunitasnya dalam namanya komunitas pantun dan seni kreatif Saya dirikan di Unhas Terus berkembang dari undari komunitas menjadi UKM dan menjadi sebuah manajemen di luar Dan Alhamdulillah itu menjadi kemudian industri kreatif Kita punya karya dan menghasilkan duit Tapi rata-rata kebanyakan di tempat saya Kak Kales Semua perempuan itu gugur Tidak mampu melanjutkan Karena apa dulu nih Itu yang saya tidak tahu Ini kan saya mau tanya sama Kak Kales Sebagai seorang cewek Kadang-kadang itu cewek susah berkarirnya panjang untuk di kota Makassar Pertama ya karena mereka ada tuntutan Salah satunya apabila kalau mereka sudah mau nikah Betul Oke oke Ya kan oke You get my point Belum lagi kalau dia menggeluti hobinya Ini kan bagian hobinya juga ales kan Iya Misalnya sebagai penyanyi atau penari atau apa misalnya Ya dapat pekerjaan yang lebih menjanjikan Ditinggal lah itu Oke Passion bakat itu ditinggal lah Ngerti 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 Kadang perempuan gak bisa Itu gimana ales menurutnya ales Kalau menurut ales pribadi ya Kak Ya kan bisa dibilang juga ini kan ales Dari keluarga yang kebanyakan cowok nih Oke By the way kakaknya ales tuh 4 cowok loh 4 cowok Ales anak bungsu cewek sendiri Anak bungsu Yes Anak bungsu Dan bayangkan ketika kan ales gabung di Paradivet itu dari 2018 Dan betapa susahnya meyakilkan Seorang kakak cowok yang terdiri dari 4 orang Oke Bahwa adikmu ini bisa gitu Bisa gini gitu Yang 4 orang ini sudah kerja semua? Sudah kerja dan sudah ada mereka Iya Sudah ada 2 orang yang sudah berkeluarga Boyatinkan? Terus iya kak dari tahun 2018 itu kayak Dulu ales itu anak rumahan kak sebetulnya Anak rumahan yang kalau jam Yang kalau misalnya Sekolah Sekolah Tidak pulang tepat waktunya ditelepon Oh ternyata Ternyata Anak rumahan Anak rumahan Oke Terus Cuman pas awal-awal kuliah Kan ales kuliah dari 2017 2018 di apa Diajak gabung sama Paradivia gitu Oke Dari situ saya izin sama kakak gitu Ada nih band yang ajakin mau jadi vokalisnya Kakak aku paling pertama bilang Bisa Joko nyanyi kak? Bisa Joko nyanyi kak? Kan kalau bisa dibilang kan basicnya ales sama sekali Tidak ada kak Kayak dales vokal Sama sekali Tidak sama sekali pernah ikut-kutuk Terus kapan tau bahwa bisa nyanyi? Ya karena ales memang dari kecil suka nyanyi Cuman nyanyi-nyanyi begitu Nyanyi-nyanyi kamar mandi Nyanyi-nyanyi lepas begitu Cuman karena Dari si mas yasinnya yang bilang Oh suaramu ini berkarakter Asik Bisa dikasih dengan baik Makanya ales diajakin gabung di band Jadi ales minta izin Gini-gini-gini Awal-awal Ngeband tuh kayak masih Ya kadang lah dapet teguran-teguran Siapa yang ngegur? Kakak Kakak? Iya kan dari yang semua dari 4 kakak itu Negurnya karena aktivitasnya yang terlalu sampai malam Atau karena cowok? Aktivitasnya yang terlalu malam Dan bergaul sama cowok-cowok begitu Cuman ya ales berusaha yakinkan Kalau ya adikmu ini Tidak sekedar bergaul yang salah-salah di luar Mau berkarya begitu Mau mengembangkan bakat Karena kan ales kan dibilang sama sekali Tidak ada Pernah les-les mokal gitu Jadi makanya kayak Berusaha yakinkan kakak Dan setelah rilis single pertama Nah mungkinlah disitu sadar bahwa Oh ternyata adikku Ternyata memang punya bakat Ternyata adikku mungkin bisa dibilang Oh bisa dinyanyi Bisa dinyanyi Makin kesini makin Ya kakakku juga sudah tahu Kegiatannya ales di luar apa aja Jadi mungkin kalau misalnya pulang tengah malam Mereka juga ngerti Dan alhamdulillahnya Anak-anak juga sama kakakku itu sangat akrab Kan yang maksudnya Anak-anak para divi itu sangat akrab sekali Sama semua kakaknya ales gitu Karena begini kakak ales Banyak itu orang punya masalah kakak ales itu Dia punya potensi Dia punya bakat Dia punya kemampuan Kemauan yang tinggi Tapi memang kadang faktor keluarga itu menghalangi Itu kan salah satu tadi yang dicantulkan Itu banyak loh ales-ales yang lain di luar sana loh Tergantung dari caramu saja yang meyakinkan Buktikan dengan aksi gitu Berarti cara kita meyakinkan Iya gitu Dan buktikan kalau Ya kamu bisa begitu Maksudnya kalau misalnya Kan dari Entah ya Tidak tahu sih kalau yang permasalahan dari beberapa keluarga lainnya Cuma mungkin menurut ales Dari keluarganya ales juga Dari awal juga kemarin tuh lumayan keras Cuma makin kesini makin kesini Oh mungkin dia tahu Oh ya sudahlah ini hobinya adikku Dia suka seperti ini Dan saya lihat apa hasilnya yang dia kerjakan selama ini Oke saya Saya bolehkan gini-gini Bahkan ales pun Dari semenjak 2019 Sangat disupport banget sama kakak gitu Entah kalau misalnya lagi Tempat-tempatnya support Iya Entah lagi ada apa Begitu minta bantuan dikit Adakah Bisa dibantu Adakah sudekah Adakah sudekah Dia pun mengerti dan mau membantu Mantap Kakak ales kan jarang sekali itu cewek jadi vokalis Maksudnya dalam sebuah band Itu cewek jarang loh Ya kan bisa dihitung jari Band nasional pun saja Itu kan palingan kotak Ya kan Apalagi sih band-band nasional yang vokalisnya cewek Ada kotak Ada geisha Itu kan jarang banget Nah Seberapa yakin kau bertahan Ya Sama industri ini Seberapa yakin Seberapa yakin Sangat Sama karya yang lo bikin Sangat luar biasa yakin sih kak Selama masih ada kemauan dan usaha Gitu Dan dibarengi dengan Ya harus mengeluarkan Karya-karya yang luar biasa sih Entahkah pada akhirnya nanti Bakalan di atas atau enggak ya Itu terserah sih itu bonus sih kak Yang penting Kita disini mau berkarya Mau mewakili semua perasaan teman-teman yang ada di luar sana gitu Melalui karya-karya kita gitu Betul Dari lagunya kita Sebenarnya Ales merasa puas Menjadi seorang anak band Itu ketika apa sih Ketika kemudian audiens terhibur semua penonton Atau ketika ada momen-momen Atau ada waktu-waktu tertentu Malam misalnya Yang kalau saya lakukan ini Kayak saya menjadi manusia sekali nih Iya Adakah Pada saat Ales jadi sebagai anak band Ya poinnya adalah Ketika Biasanya kita habis nampil Ada saja beberapa orang yang kayak Nggak hampir semua event sih Kayak ada yang minta foto Kayak oh wow Ternyata saya bisa berada di posisi yang seperti ini Yang dari kecil kayak oh Ikayanya kalau misalnya dihidam-hidamkan sama orang Kayak bagaimana sih rasanya Begitu Jadi Seorang cewek yang Bisa dibilang Kayak kita tadi kita bilang adalah Maksudnya jarang banget ada band yang vokalis cewek gitu Dan ya pastinya juga ketika kita nyanyi Bawakan karya sendiri Dan orang-orang nyanyi itu salah satu luar Salah satu hal yang luar biasa sih menurut Ales Kak Itu Menurut Ales disitu milah poinnya gitu That's the point Disitu intinya Saya coba bedakan Ales antara orang di Jakarta dan di Makassar Di Jakarta mungkin orang industri musiknya ya hidup banget lah Artinya bisa makan hidup dari band itu Terlepas ini kita tidak menghitung bahwa sekarang pandemi Kalau di Makassar gimana sih Kak Ales? Saya penasaran banget loh Apanya nih? Saya kan bukan anak band Tapi saya punya banyak teman anak band Rata-rata itu ngeluh Apa dulu nih Kak? Ngeluh soal apresiasi ke anak band Oke 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 Ketika kemudian orang diminta nampil At least misalnya Yang regular misalnya kali di cafe Oh iya 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 Atau misalnya event Itu kadang masih ada anak band yang ngerasa bahwa Ini tidak sebanding loh dengan kita latihan Kos studio misalnya apa segala macem Masih banyak loh yang ngerasa begitu Makanya orang gak mau lanjutin band Banyak yang gak bertahan ya Banyak yang gak bertahan Hanya gara-gara persoalan Ya Soalnya kan orang semuanya kan butuh makan Yes Kadang-kadang masih ada masalah itu Ales yang anak band lah kira-kira Gitu gimana sih kalau melihat rata-rata Orang yang selalu pakai jasa anak band Nganggap anak band itu kayak gimana Oke oke Kalau menurut Ales sih Kak Alhamdulillah selama bareng anak-anak kan Anak-anak para divya Biasanya kalau ada event yang tawari toh Misalnya kayak Bisa enggak para divya nampil disini Berapa sih Dan dari dulu memang para divya Enggak pernah memasang kayak Rate segini-segini-segini Pasti kalau misalnya dari pihak IONya yang nanya Begini ada event gini Kak Bisa enggak gini Kita nanya balik Budgetnya berapa sih Biar menyesuaikan Karena di para divya tentunya Kita disini paling takut sekali Kak Dibilang Sombong Jadi yang kita yang betul-betul Kalau ada ya ada Kalau enggak ada ya tidak ada Yang penting intinya disini adalah Kita mau menghibur orang Dan pasti Hikmahnya nanti bakalan Adalah gitu Berarti Berarti enggak pasang tarif ya Kalau misalnya enggak pasang tarif Bagaimana caranya orang anggap profesional Kalau untuk sekarang Ini Kak Maksudnya Kita juga Kan lagi ada di masa yang Betul-betul Iya Jadi ya harus Saling mengerti lah gitu Oke Dan kalau Memang sih semua orang ya Butuh makan Butuh duit lah Intinya Cuman Cuman Ya Ada-ada jela nanti Begitu Kahi kuahnya Yang penting kita mau menghibur orang Kita enggak tahu orang yang nonton kita Pada hari ini Yang dimana event itu Kita enggak dibayar Kita enggak tahu di tahun Tahun depan Dia undang kita Dan dia bayar Gini-gini Gini-gini Kan kita enggak tahu Berarti kesimpulannya Alis berkarya Bukan money oriented Yes Tetapi Ya betul-betul gitu Mau berkarya Berkarya Bisa dinikmati banyak orang Bisa dinikmati banyak orang Dan bisa buat orang di luar sana Senang sama karya kita gitu Someday kemudian karya itu Akan terbayar Di orang lain Iya Di momen-momen lain Iya Kakal Dari tadi saya penasaran ini Sebelum kita buka puasa Dari tadi saya penasaran Soal Mau dengar suara Wah saya sering dengar suaranya Tapi teman-teman Nice people netizen itu Pasti masih jarang banget Oke Penonton saya Kakal Situ bukan hanya Makassar Oke Ada dari Jawa Surabaya Kalimantan Hampir satu Indonesia lah Terutama orang-orang Bugis Makassar Yang di perantauan Coba dong Nyanyi dikit dong Lagunya Alis Oh iya Ini ada single Terbaru yang baru-baru saja Rilis Sebulan Maret kemarin Oke Semua sudah bisa didengarkan Di semua platform music Asik Dan insya Allah Albumnya kita nanti launching Setelah lebaran Nah catat itu Sudah lebaran Jadi nyanyi dikit nih Iya nyanyi dikit Oke Bawa aku Kedalam hidupmu Jadikanlah kisah Cinta yang terbaik Datanglah genggam tanganku Selamanya Takkan melupakanmu Takkan pernah sesali Apa yang ku rasa Selamanya engkau di hatiku Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Kita gak single terbaru dari kita Menonton bayaran Menonton bayaran Tepuk tangan Rame ya Rame Itu judulnya kayaknya Bawa aku ya Bawa aku Bawa aku Bawa aku ke detik-detik Berbuka puasa Asik Oke Sebelum gitu Kaka Alis Itu kan lagunya Kaka Alis Siapa sih yang Kaka Alis Idolakan Kalau Musisi Dita Nair Indonesia Musisi Dita Nair Solo BNK Bebas Bebas Kalau misalnya Alis sih Suka Kayak Raisa Raisa Yura Kalau dari Luar sih Kayak Adele Anne Marie Saya mau tes dong Coba lagu Saya mau tantang nih Ini 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 Dadakan Ini Lagu cowok Lagu cowok Band cowok Indonesia Nyanyikan Pake versinya Kaka Alis Lagunya siapa Tau lagu yang lagi Hit sekarang Lagunya Lagunya Judika Yang dibikin oleh Anji Formalitas Coba Coba Tanyakan lagi Pada hatimu Apakah sebaiknya kita putus atau terus Kita sedang mempertahankan hubungan Atau hanya sekedar Menunda perpisahan Normalitas Jalan hubungannya Kaka Alis lampu merah kuning atau hijau Apa ini Kalau lampu merah sudah ada Lampu kuning lagi diodo-odo Lampu hijau jomblo Nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu Kalau mau lebih tahu Nanti saya akan tulis di kolom Ada apa Description box Link Instagramnya Kaka Alis Langsung aja di follow Asik Langsung aja di follow DM saja dia Untuk ketahuannya Apakah merah Apakah kuning Apakah hijau Apakah hijau Tapi kadang-kadang gini Alis Kadang-kadang itu Kalau kita punya pacar Kadang-kadang itu Ada yang sedikit protektif Menghalangi kita untuk berkarya Itu gimana Apakah Alis pernah rasakan Alis pernah rasakan Dia sangat-sangat mendukung Oh sangat mendukung Sangat mendukung Tidak menghalangi Iya Bahkan kadang ikut Oh begitu Atau justru personil Hah Nggak Nggak Adalah Adalah ya Les Apa yang Alis mau sampaikan Kepada teman-teman netizen semua Buat mereka yang lagi sedang merintis Untuk berkarya Lagi pemula-pemulanya banget nih Mau berkarya Mau terjun dalam industri Apa saja Atau industri apa saja Industri kreatif Apa sih pesan lo Yang Lo mau sampaikan kepada teman-teman semua Biar mereka punya mental yang kuat Oke Pesannya untuk Alis sih Untuk teman-teman semua Yang lagi Mau Memasuki dunia entertain Atau dunia apapun itu Entahkah kalian mau Jadi pengusaha Atau apapun Intinya Apa ya Paling pertama sih Niat sih yang betul-betul Dan yang paling penting adalah Tetap kerja keras Entahkah nanti Bakal di atas atau di bawah Itu sih Terserah sih Intinya Poinnya disini adalah Apakah kamu Akan berjalan terus Di passion yang itu Itu sih intinya Apakah kamu akan berjalan terus Di passion itu Dan pastikan passionmu Membawa banyak manfaat Bukan hanya untuk dirimu Iya Tapi untuk semua orang Di sekitarmu gitu Luar biasa Alis Faradivia Thank you banget Les Les gak hanya sudah mau Detik-detik buka puasa Kita sudah ada Rapid The Mineral Dan ada Takjil Andalan Petarani S buah S buah Sangat menggoda Yo 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 Rijal Jamal Mengajakmu Cerita Lopas